Kita ke pembahasan obstetri dan ginekologi Dalam multiple choice MCQCBT KMPPD Kompetensi Maksiswa Program Profesi Dokter Ya ini yang nomor 1 ditanya diagnosis ya Perempuan P0A0 24 tahun Kepuskesmas dengan keluhan keputihan Dan bercak darah keluar dari kemaluan Keluhan terjadi diantara 2 periode height Pasien tinggal menggunakan nyari sanggama Dan punggung belakang Tanda fitur dalam batas normal Nyari tekan suprapubik positif Keluargan inspekulu Ditemukan sekret abnormal Nyari goyang cervix Jadi ini termasuk basis Sophing etis Kalau gejala keputihan Ini tanda infeksi Jadi Kalau tubuh avarin abscess ini Masa ya Masa di palpasi Ya ada benjolan ya Oke Nomor 2 ini ditanya tata laksana ya Perempuan 25 tahun G1 P0A0 gravida 36 minggu Datang ke IGD dengan keluar cairan Dari jalan akhir Sejak 5 jam yang lalu Cairan kurang lebih Satu gelas 240 ml Tanpa darah Dan disertai rasa mulas Di perut bagian bawah Padahal menisian fisik Dapatkan tekanan darah 120 per 80 mm Hagi Nanti serat sekali per menit Napas 24 kali per menit Suhu ya Agak naik 39,3 derajat celcius Tinggi pundus uteri 33 cm Bunyi jantung Janin 148 Sampai 152 Kali per menit Tidak ada Vitalis stress Positif 1 kali ke 10 Ini tiap Selama 20 detik Kurang kuat Jadi ini Diagnosisnya adalah Ketuan pecah dini Kurang Karena Sudah ada Keluar cairan ya Ketuban tanpa Tanda In part 2 Dari hisnya masih kurang Kalau Pasien ini Karena sudah lewat Dari 34 minggu Jadi kita berikan Antibiotic dan Oksitosin drip Sementara kalau Pasien kurang dari 34 minggu Baru kita lakukan Konservatif Jadi Tujuan pada Pasien ini Karena lebih dari 34 Kita harus ke Terminasi Oke ini Ditanya tindakan Pertama ya Seorang perempuan Berusia 35 tahun P5A0 Diantar Kepusiasmas Dengan keluhan Perdarahan Belum berhenti Setelah melayarkan 6 jam yang lalu Tanda vital 70.50 mm Hagi Nadi 120 kali per menit Napas 28 kali per menit Suhu 36,8 derajat Celcius Berpalpasi Abdomen Ditemukan Utrus lembek Kontraksi lemah Punus uteri Terabas tinggi Pusat Pemeriksaan dalam Tampak dalam Rembes keluar Jadi Kita harus Suntik Metilergometrin Intramuskuler Pasang Impus Dua jalur Untuk Desistisi Cairan Karena ini Termasuk Kasus Postpartum Late onset Karena dia 2 minggu 6 jam yang lalu 6 jam yang lalu Berarti Ini masih Early onset Kalau dia Lebih dari 2 minggu Itu termasuk Late onset Postpartum Oke Nomor 4 Ini ditanya Apa nyebab Nyebab Perdarahan Yang paling mungkin Seorang Seorang Propon Berusia 33 tahun P9A0 Diantar Kepus Kesmas Dengan keluhan Perdarahan Belum berhenti Setelah melahirkan Sejam yang lalu Pasien telah melahirkan Anak Sembilannya Secara Semontan Berat 3300 gram Namun Placenta Belum Melahir Terhadap Sekadaran Samnolen Tanda vital Tekanan darah 90 per 70 mm Hagi Nadi serat Sekali Permenit Pada Palpasi Abdomen Didapatkan Kontrasi Uterus Sedang Pendus Uteri Terambah Setinggi Pusat Pemeriksaan Inspekulo Dinding Vagina Normal Servis Normal Tampak Darah Merembes Keluar Dari Ostium Uteri Externum OOE Pemeriksaan Labah Terambah Didapatkan Habis 9 Gram Per Desiliter Leukosit 7800 Per Mikroliter Trombosit 255.000 Jadi Ini Kemungkinan Adalah Retensio Plasenta Karena Keywordnya Adalah Plasenta Belum Lahir Oke Ini Nomor 5 Ditanya Tata Laksana Wanita Usia 27 Tahun Ingin Lakukan Tes Inspeksi Visual Asetat IFA Pasen Tidak Memiliki Gejala Pada Periksaan Inspekulo Ditemukan Masa Putih Mengkilat Berwarna Pucat Pada Servis Jadi Suspek Jina Diagnosis Kasus Ini Kita Lakukan Observasi Kalau Kolposkopi Ini Kita Lakukan Setelah Pabs Smear Jika Suspek Ganas Oke Nomor 6 Ditanya Upaya Penjagaan Perempuan 25 Tahun P1 Ano Datang Ke Rumah Sakit Pada Tanggal 10 Mei 2012 Karena Perdarahan Yang Tidak Berhenti Dari Anonesis Dapatkan Keterangan Bahwa Pasien Melahirkan Di Dukun Beranak Dan Yang Memotong Tali pusat Dengan Pisah Belati Jadi Ini Rawan Tetanus Harus Kita Imunisasi Pencegahannya Dengan Tetanus Toksoid Oke Nomor 7 Ini Tanya Diagnosis Wanita 35 Tahun G1 P0 A0 Hamil 26 Minggu Dirujuk Karena Keluhan Pusing Tekanan Dara Pasien Sebelum Dirujuk Tinggi ANC Antinatop Care Dilakukan Teratur Dan Sebelumnya Pasien Mengaku Sudah Menderita Hipertensi Sebelum Hamil Dan Rutin Mengonsumsi Obat Gerakan Janin Masih Baik Pemerisaan Tanda Vital Tekanan Darah 160 Per 100 Di 90 Kali Per Menit Suhu 37 C Tinggi Punta Suteri 30 Semimeter Presentasi Kepala His Negatif DJJ 12 Kali 112 111 12 Inspekulo Porcio Licin Ostium Tertutup Kenyal Fluor Albus Negatif Porcio Tertutup Fluksus Negatif Perlisaan Dalam Ostium Penurunan Kepala Station Minus 2 Jadi Termasuk Hipertensi Kronik Karena Sudah Hipertensi Sebelum Hamil Ada Super Impulse Periklams Artinya Dia Sudah Ada Tanda Tanda Gangguan Neurologis Tetapi Belum Ada Hasil Protein Hipertensi Kehamilan Di atas 20 minggu Baru terjadi Hipertensi Tanpa Rewind Hipertensi Sebelum Hamil Peb Sudah Seperti Nuria Positif 23 Kali Clamsi Sudah Kejam Nomor 8 Di tanya Diagnosis Perempuan Nyonya Rusdiah 25 tahun G1 P0 A0 Hamil 28 minggu Datang Keluar Darah Dan Lendir Dari Kemaluan Pasien Mengaku Ada Rasanya Perut Seperti Mulas Pada Pemeriksaan Dapatkan Tfu 28 cm 2x Dalam 10 menit Pada Inspir Kulu Dapatkan Bukaan 4 cm Tanpa Lendir Dan Darah Jadi Termasuk G1 P0 A0 Hamil 28 minggu Kalah Satu Pas Aktif Karena Sudah Bukaan Lebih Dari 3 cm Bukaan 4 cm Oke Nomor 9 ditanya Diagnosis Wanita 35 tahun G1 P0 Hamil 34 minggu Dirujuk Karena Keman Pusing Dan Nyeri Ulah Hati Tekanan Darah Pasien Sebelum Dirujuk Tinggi ANC Tractor Dan Sebelumnya Pasien Mengaku Menderita Hipertensi Sebelum Hamil Dan Berarti Mengonsumsi Obat Berkenjadian Masih Baik TTP Tekanan Darah 210 Per 110 Kemudian Tadi Inspir Kulo Pursi Tertutup Masih Risa Dalam Pustin Penurunan Valestation Minus 2 Protein Uria Positif 3 Jadi Sudah Impending Eclampsia Ini Tujuan Ditanya Tujuan Matrix Ibu hamil Datang Untuk ANC Suami Supir Antarkota Tinggal Di rangkas Bitung Yang merupakan Daerah Endemis Pasien Berkritis Bagi Kasih Di Sebuat Oserba Dan Mengkhawatirkan Kesehatan Jadi Direncanakan Terapi Ini Keyword Untuk IMSC Oke Nomor 11 Ini Manakah Kelainan Letak Penyebab Partus Lama Seorang Ibu G2P0A1 Hamil Cukup Bulan Riwet Kehamilan Ektopik Terganggu KIT Dua hari Ditolong Dukun Beranak Atau Peraji Anak Tidak Lahir Dikirim Ke Bidan Dari Pemeriksaan Bidan Disimpulkan Partus Lama Lalu Dirujuk Rumah Sakit Perisahan Dalam Presentasi Kepala Dan Kelainan Letak Dengan Ubun Ubun Besar Di Kiri Depan Jadi Posisi Oksip Posterior Persisten Termasuk Kasus Mal Posisi Oke Nomor 12 Ditanya Diagnosis Perempuan 28 Tahun Mengandung Anaknya Yang pertama Datang Ada Benjol Tolan Di Antara Gigi Depan Rahang Bawah Keluan Dirasakan Sejak 2 Bulan Yang Lalu Mula Mula Kecil Lama Kelamaan Bertambah Besar Keluan Sakit Berdenyep Disangkal Sakit Bila Tersentuh Kadang-kadang Berdarah Jika Kena Sakit Jadi Termasuk Epulis Gravidarum Kalau Ginggivitis Gravidarum Itu Hanya Inflamasi Hanya Radam Tanpa Benjolan Oke Ini Nomor 13 Ditanya Metode Kontrasepsi Perempuan Usia 22 Tahun Terakhir Kurang lebih 2 minggu Yang lalu Melakukan Hubungan Seksual Tanpa Kontrasepsi Tadi Malam Lalu Kepus Kesmas Konsultasi Mengenai Kontrasepsi Pasangan Yang Biasa Menggunakan Kondom TTV Dalam Bahasa Normal Abdomen Tidak Terabah Masa Uterus Antiversi Tidak Terabah Masa Nexa In Spekulo Portio Licin Ostium Tertutup Kenyal Keluar Albus Negatif Portio Tertutup Pipites Pregnasi Tes Negatif Jadi Ini Berikan AKDR Kontrasepsi Dalam Rahim Kalau Pil Kombinasi Ini Progesteron Dosis rendah Nomor 14 Ditanya Pemeriksaan Penunjang Wanita 20 tahun G1P0 Hamil 7 bulan Datang Untuk Poliklinik Obstetri Untuk Periksa Kehamilannya ANC 2 kali Dibidang Terakhir 3 bulan Sebelumnya Berat Sebelum Hamil 45kg Tidak Dari Wad Penyakit Berat Sebelumnya Gerakan Janin Masih Baik Pemeriksaan Tanda Vital Tekanan Rasa 50 Per 110 Nadi 90 Kali Per Menit Napas 60 Kali Per Menit Suhu 37 Celsius Toler Angus Negatif Terutup Flux Negatif Lurisaan Dalam Ostium Penurunan Kepala Station Minus 2 Jadi Ini Kita harus Periksa Protein Nuri Untuk Mengecek Nilai Protein Nuri Oke Ditanya Diagnosis Diagnosis Perempuan 30 Tahun G5 P0 Hamil 34 Minggu Datang Ke Rumah Sakit Dengan Keluar Air Keluar Ini Mulai Dirasakan Satu hari Yang Lalu Setelah Berhubungan Intim Perinsahan Fisik Tekanan Darah 110 Per 80 Nah Di 80 Kali Per Menit Suhu 35,8 Celsius Perinsahan Obstetrik Luar TfU 34 Senti Lingkar 38 Senti Letak Anak Memanjang Teraba Tiga Bagian Besar Disnegatif DJJ 12 11 12 Jadi Termasuk Gemeli Kembar Karena Keyword Adalah Teraba Tiga Bagian Besar Oke Nomor 16 Tanya Terapi Utama Pasien Perempuan Bernama Nyonya Suk Berusia 18 Tahun G1 P0 Hamil 28 Minggu Datang Ke Buskes Mas Untuk ANC Tekanan Darah Tinggi 180 Versa 10 Protein Nuria Positif 3 HP 10 5 Masih Normal Trombosis Low Platelet Ini Sudah SGOT SGPT Naik Jadi Ini Termasuk Syndrome Health Kita Berikan MG S4 Dan Terminasi Kehamilannya Oke Nomor 17 Ini Tanya Tata Laksana Perempuan 22 Tahun G2 P0 A1 Datang Ke IGD RSVD Kabupaten Dengan Keluar Cairan Banyak Dari Jalan Akhir Tanpa Rasa Mules Sejak 4 Jam Lalu Cairan Kurang Lebih 1 Gelas Dari 50 ML Tanpa Darah Pasien Berpendidikan SD Ini Merasa Hamil Setelah 3 Bulan Keguran Merasa Hamil 8 Bulan Tidak Ingat Kapan HPHT Rewind Kurang Negatif Sekitar 1,5 Tahun Lalu Setelah Hamil 3 Bulan Keguran Jadi Pemeriksaan Fisik Dalam Batas Normal Kecuali Suhu 39,3 TfU 33 cm BJJ Ini Sampai 155 152 Kali Per Menit Is Positif 1 kali Setelah 10 Menit Sama 20 Detik Kurang Kuat Laksinan Berat Badan Anak Itu 2200 Jadi Termasuk KPD Karena Usia Kehamilan Sekitar 28 Sampai 36 Minggu Meragukan Jadi Kita Berikan Antibiotik Untuk Konservatif Jadi Kita Berikan Juga Deksa Kalau Kurang Kalau Untuk 28 Sampai 36 Minggu Diterap Deksa Kalau Kurang Deksa 34 Minggu Konservatif Deksa Ini Untuk 28 Sampai 36 Kalau Lebih Dari 36 Terminasi Jadi Kasus Ini Diperkirakan Diperkirakan Masih 28 Minggu Atau 7 Bulan Oke Nomor 18 Ditanya Pengelolaan Perempuan Usia 23 Tahun Datang Berobat KIGD Dengan Keluan Frekuensi Nyari Berkemi Sejak 2 hari Yang Lalu Tidak Ada Demam Tinggi Mual Mentah Nyari Abdomen Atau Nyari Pinggang Tidak Ada Sekret Dari Vagina Pada Pemeriksaan Ditemukan Afebris Tidak Ada Nyari Ketok Minjal Urinalisis Nitrit Positif Likosit Positif 2 Jadi Kita Dan Berikan Sepoleksin 3 kali Perhari Selama 7 hari Oke Nomor 19 Ini ditanya Pemeriksaan Pertama Yang Mungkin Dilakukan Perempuan 30 tahun G5P00 Hamil 32 minggu Datang Ke puskesmas Dengan Keluan Perdarahan Warna Merah Segar Tiba-tiba Setelah Berhubungan Dengan Suami 4 minggu Sebelumnya Pasien Perdarahan Setelah Berhubungan Tidak Ada Riwayat Jatuh Dan Nyeri Pada Perut Santana Vital Normal TfU Pertengahan Pusat Dan Proses Sepoideus Letak Bokong Kontraksi Negatif Dijij Stres Pluka Positif Jadi Kita Resulkan Inspekulu Karena Ini Suspek Placenta Previa Haram Di Paginal 2C Kalau Pesat 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 Nomor 20 Penyebab Seorang Perempuan 28 tahun P2A0 Hari Kedua Setelah Operasi Cesar Atas Indikasi Gagal Vakum Demam Tinggi 39,5 C Selain Suhu DBN Kalpasi Abdomen Utrus Kengal Padat Mundus Utrus Setinggi Umbilicus Menjadi Tengah Pesat Luka Operasi Dan Mame Tampak Normal Penisaan Spekulo Dinding Vagina Normal Serpix Normal Tampak Laki Rubra Berbau Keluar Ostium Uteri Dari OE Lab Ini HB Seminan Menurung Nilai Fasit Masih Normal Trombosit 25.000 Jadi Diminolisinya adalah Subinvolusi Uterian Kersendermetritis Jadi kita berikan Gentamisin Dan Metronidazole Terima